Sekarang kita pakai logika, kayak apa sorga dengan bidadarinya? Berapa? Empat puluh ya? Tujuh puluh bu ya. Oh, tujuh puluh. Udah naik lagi sekarang. Tujuh puluh, tujuh puluh bidadari, bayangkan. Sekelas Monica Bellucci ya, Elizabeth Taylor, Safia Loren gitu ya. Ya, salam sejahtera, salam damai, dan salam kasih bagi kita semua. Puji, syukur, dan terima kasih kepada Tuhan, karena kita semua boleh berada di tahun yang baru ini, tahun 2024. Semuanya ini oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, hingga kita semua boleh berada di tahun yang baru ini. Apa yang disampaikan oleh Pak Buya Syakur memang tergolong sangat lucu. Tetapi entah itu fakta di dalam kitab umat-umat muslim, saya juga kurang tahu persis. Berita terkini juga datang dari salah seorang artis terkenal, sehari ini yang lagi-lagi membuat dirinya viral di media sosial, serta mendapatkan begitu ramahnya hujatan dari para netizen. Seperti apa? Kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru terlalu sekalian, 1 Januari 2024 ya. Dan pada video kali ini, saya sempatkan waktu ya untuk membahas satu berita viral. Ya, mungkin kita tidak asing lagi tentang Sharini ya, seorang artis ya, yang cukup terkenal ya. Dikaparkan rumah sekalian, dia sedang menjele-jelekan kekristianan ya, menghina kekristianan bahkan ya bisa dikategorikan sebagai orang yang masuk ke kamar orang lain. Nah, seperti apa videonya rumah sekalian? Karena ini saya tertarik sekali, ada yang katakan bahwa Sharini ini sudah mengganggu agama lain gitu ya. Dia kan sudah diajar ke dalam agamanya itu. Lakum dinukum waliyadi, bagiku agamaku, bagimu agamamu. Lalu kenapa harus membandingkan agamanya dengan agama lain? Membandingkan kamarnya dengan kamar orang lain. Nah, ini yang menarik. Nah, terus kita baca dulu beritanya ya. Begini beritanya. Sharini bahas soal tak ada Tuhan Yesus, auto ditudik netizen sebarkan ujaran kebenciannya. Ini tulis oleh suara.com Nah, kita lanjutkan teman-teman sekalian yang dikatakan di sini. Sejak menikah dengan Reino Barat, Sharini memang dikenal lebih syarii ya. Sampai membatasi diri untuk tampil di depan publik. Tak jarang Sharini membagikan kutipan islami, video cerama atau potongan ayat Al-Quran di media sosialnya. Lalu teman-teman sekalian, namun kali ini ungaan Sharini soal Yesus sebagai Nabi Tuhan justru menimbulkan pro-kontra. Karena ungaan istri Reino Barat itu membahas soal perbedaan cara pandang umat muslim dan non-muslim terhadap Yesus. Menurut Tret yang diunggah Sharini, gambaran Yesus tidak sesuai dengan gambaran Tuhan dalam islam. Karena Yesus masih memiliki keterbatasan sedangkan Tuhan adalah mahasempurna. Bagaimanapun di dalam kitab suci, Yesus lahir, makan, tidur, berdoa, dan punya keterbatasan. Pengetahuan. Sementara islam mengajarkan bahwa Tuhan selalu sempurna. Umat Kristen harus menanyakan kembali gagasan tentang Tuhan. Ungkat dalam unggahan Sharini. Nah, teman-teman sekalian kalau saya melihat di sini, ini sudah memang masuk ke kamar orang lain. Ya ngapain pula Anda mau menyerahkan? Orang Kristen bukan orang bodoh loh Mbak ya. Ya, bukan orang bodoh. Kalau Anda memang Islam, Anda urus aja agama-agama. Ya, di salam surat Al-Kafirun itu kan lakum dihukum wali hadir. Udah jelas itu. Jadi, nak perlu Anda mau campuri. Kami mau Tuhan kan siapa? Kayak gitu ya. Justru, sama halnya ketika kami mau melihat kok, Sejak kapan itu Bapak Yahweh yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yaakub mengganti nama jadi Allah SWT? Ya kan? Karena kami tidak mempercayai bahwa Allah SWT itu nama diri dari Tuhan Pencipta Leng dan Bumi. Orang Kristen tidak percaya. Tapi kita tidak nyinyir seperti Anda, Mbak. Kita tidak nyinyir untuk dibandingkan hal itu. Tidak. Ya, agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Ya. Oke, jadi teman-teman sekalian, kemarin kan saya lihat juga ya, ada Deddy Kubuser bilang, Oh, Elia itu masuk kamar orang. Lalu dibandingkan kamar orang lain dengan kamarnya. Seakan-akan lebih jelek kamar orang lain dibandingkan kamarnya. Ya. Jadi ini sudah penistaan agama dan penistaan bangsa katanya. Demikian juga Gus Miftahari itu. Yang sebenarnya saya kagum ya. Beberapa momen di Natal dan juga hari besar Kristen itu Gus Miftah itu hadir dalam gereja sekalipun. Dia dihujat ya oleh sesamanya sendiri. Tetapi dalam pernyatanya kemarin, saya pikir itu glunder sekali. Dan juga sangat tidak masuk akal ya. Seorang Gus Miftah begitu ya, menyampaikan bahwa, Kok Elia urusin agama Islam, dia kan siapa gitu ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, saya ingat itu, seakan-akan saya mau mengatakan begini, Syahrini ini juga sudah masuk gitu loh, kerana agama orang lain. Jadi, waduh, ini kacau lah ya, kacau. Oke, kita lanjutkan dulu. Selain itu, kutipan unggahan Syahrini juga menjelaskan bahwa umat muslim mempercayai bila Tuhan menjadi manusia, berarti sama seperti Tuhan, tidak sempurna. Sedangkan Islam selalu mengajarkan Tuhan, selalu sempurna. Karena itu, unggahan Syahrini meminta umat non-muslim untuk mempertanyakan kembali gagasan Tuhan bagi mereka dulu, adalah seorang anak yang lemah dan tak berdaya, atau Tuhan yang maha kuasa. Umat Kristen harus bertanya pada diri sendiri, apakah gagasan tentang Tuhan dulunya adalah seorang anak yang lemah dan tidak berdaya, yang tidak dapat bertahan hidup tanpa makanan, minuman, atau tidur, sama dengan Tuhan yang maha kuasa, yang dijelaskan dalam perjanjian lama. Tentu saja tidak. Lanjut kutipan tersebut. Gara-gara postingan itulah, Syahrini pun dinilai sedang berusaha menyebarkan ujaran kebencian. Selain itu, dilansir dari Instagram etlambe danu, warganet juga beranggapan istri Reino Barak ini terlalu mencapuri pilihan agama orang lain. WKWK, kalau dia lagi posting quads dan share ujaran kebencian, berarti dia lagi tidak ada duit buat pamer-pamer makanan atau pamer-pamer jalan-jalannya. Lagian, bukannya libunan akhir tahun sama Pak Ableh malah sibuk share ujaran kebencian di story-nya, kata etmisa ya. Allah saja bilangnya, lakum linduku waliyadi, artinya bagiku agamamu dan bagimu agamamu. Nggak usah usik-usik agama orang lain, diri sendiri aja belum tentu baik. Ibu et baica ya. Ya, jadi teman-teman sekalian, ada banyak sekali ya, yang kemudian berkomentar ya. Dan selanjutnya, intinya dia cuma mau bilang nggak ada Tuhan Yesus, adanya Yesus aja atau Isa. Jadi dia nyindiri orang yang menyebut Tuhan Yesus, karena Allah aja bilangnya, lakum linduku waliyadi, artinya, bagiku agamaku dan bagimu agamamu, nggak usah usik-usik agama orang lain, diri sendiri aja belum tentu baik. Kata et prelovet mi. Ya, baik. Jadi teman-teman sekalian inilah komentar-komentar nantijen terhadap Sarini. Dan komentar saya sebagai tokoh agama, sebagai seorang Kristen, sebagai juga seorang gembala yang membina jemaat, maka saya harus katakan buat Sarini, bahwa keimanan Anda, atau sudut pandang Anda melihat Yesus Kristus Tuhan kami, itu berbeda. Bahkan sebenarnya, Apolojet ya, ada namanya Elia Miron, ya Sarini nanti bisa lihat, bisa belajar di sana, itu sudah memberikan perbedaan antara Isa Almasi dengan Yesus Kristus. Dan di channel TV Laskar Kristus ini juga, sudah berulang kali saya berikan perbedaan antara Isa Almasi dengan Yesus Kristus. Jadi tolong jangan disama-samain gitu ya. Jadi kalau Anda berpercaya bahwa Nabi Isa itu adalah manusia, adalah Nabi Tuhan, utusan Tuhan, ya, come on, silakan aja dengan keimanan Anda. Tidak perlu bawa ke Kristianan. Tidak perlu Anda masuk agama orang lain. Tidak perlu juga Anda mengusulkan hal itu. Agar kami itu intropeksi diri, memeriksa sendiri gagasan itu seperti apa. Kami bukan orang-orang bodoh. Ya, kami bukan orang-orang bodoh. Jadi urus aja agamamu. Bertanya kepada agamamu, ya, nanti misalnya kamu tanya ini, ya, saya lebih setuju ya, buat Sarini gitu ya, saya sebagai tokoh agama Kristian, saya menyarankan buat Anda. Alangkah lebih baiknya, jika Anda membuat story-story itu, kenapa sih di agama Islam itu ada 72 bidadari? Kenapa tidak ada 70 bidadara? 72 bidadara, misalnya gitu. Kenapa hanya bidadari itu diberikan kepada laki-laki gitu? Lalu kepada perempuan, apa yang akan diberikan? Ada bidadarakah di sorga? Nah, mungkin kalau kasih status beginian, mungkin lebih bagus, lebih tepat gitu. Supaya nanti para ustadmu, para da'i gitu ya, para ulama, para kiai, itu memberikan jawaban buat Anda. Nah, kalau Anda menyinggung seperti ini, ini sama halnya Anda sedang, apa namanya itu, menghujat kekristianan, menghujat juruselamat Tuhan yang orang Kristian. Yesus ini bukan tokoh nabi saja loh, di dalam kekristianan. Kami menerima dia sebagai nabi, sebagai raja, sebagai imam, sebagai guru, ya, rabi gitu ya. Tetapi satu hal yang besar, dia adalah Bapak, disebut sebagai Bapak yang kekal. Disebut sebagai Allah yang ajaib. Disebut sebagai Alfa dan Omega. Dia adalah Tuhan yang telah menjadi manusia, ya, firmannya, ya, yang telah menjadi manusia. Jadi, Bapak Puter dan Roh Kudus. Dan Anda tidak akan paham itu, sekalipun saya menjelaskan, Anda tidak akan paham itu. Kenapa? Karena memang niat Anda hanya untuk menjelekan dan mencoba untuk menyindir-nyindir kekristianan itu sendiri. Ya, jadi, teman-teman sekalian, di akhir video ini saya mau katakan buat kita jangan terpancing. Ini bukan hal yang baru-baru, ya. Jadi, hanya saja kita sayangkan seorang artis, figur, arusnya kan tidak seperti begini. Ya, dan juga yang sangat disayangkan sekali, ini kan baru-baru, loh. Ini baru 1 Januari 2024. Sudah muncul penghujat. Sudah muncul penghina. Sudah muncul orang yang sok tahu tentang agama Kristen, gitu. Ini baru 1 Januari, loh. Baru kita menginjakan kaki di tahun 2024. Anda sudah membuat keriputan besar-besaran di media sosial. Waduh, ya. Oke lah, tetapi biarlah Tuhan mengampuni Anda, ya. Baik, teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam. Ya, saudara sekalian, kita telah menyaksikan dan menyimak bersama apa yang tersaji di dalam video ini. Salah satu suara hati dari seorang YouTuber Kristen tentang viralnya artis terkenal, artis-artis ternama, namun seolah-olah tak punya etika lagi-lagi mengorek tentang kekristianan. Tetapi percayalah, orang-orang Kristen akan tetap memaafkan artis terkenal ini. Kita percaya, kita punya Tuhan Yesus yang akan mampu membalaskan semuanya itu. Kita hanya berdoa, biarlah Tuhan Yesus yang berkenan atas semuanya itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan Shalom.